Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di kisah warganet bareng saya Wira Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Yang berjudul Pembalasan Samantan Cerita ini ditulis oleh Mbak Vivid Seperti apa kelanjutan cerita ini? Tak usah lama-lama, mari kita simak ceritanya Adam mengantar Aisyah sampai di depan rumahnya Rumah yang sederhana namun asri Tidak seperti rumah mantan-mantannya dulu yang mewah Terima kasih pak, sudah mengantar Kata Aisyah sebelum turun dari mobil Aisyah, bisa gak mulai sekarang jangan panggil pak? Kata Adam keberatan Seketika Aisyah menoleh ke arah Adam Wajahnya terlihat bingung dan sungkan Panggil mas atau Adam aja Tambahnya lagi Iya mas Jawab Aisyah agak canggung Dan mas nungguin jawaban kamu Kata Adam kemudian Kata Adam kemudian Aku masuk dulu mas Kata Aisyah sambil membuka pintu mobil Dia segera turun dan berjalan ke alaman rumahnya Tanpa menoleh lagi Adam memperhatikannya Sampai Aisyah benar-benar sudah masuk ke dalam rumah Aisyah benar-benar Dapat tidur malam ini Fikirannya membara jauh pada sosok Adam Yang mengungkapkan perasaan suka padanya Saat Aisyah sedang berpikir jawaban apa Yang akan diberikannya pada Adam Tiba-tiba saja terdengar ketukan di jendela kamarnya Ketukan itu terdengar sangat pelan Aisyah tampak memasang kupingnya memastikan Dia tidak salah dengar Ketukan itu berulang-ulang Dan makin lama makin keras Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari Tidak mungkin ada orang iseng jam segini Dengan penasaran Berlahan-lahan Aisyah turun dari tempat tidurnya Dan berjalan ke arah jendela Dengan ragu dia menyebab hordeng Dan apa yang dilihatnya Aisyah menjerit Dan kembali menutup hordeng jendela kamarnya Kemudian berlari naik ke tempat tidur Sosok kuntilanak menggendong bayi yang berlumuran darah Berdiri tepat di depan jendela kaca kamar Aisyah Aisyah membaca ayat kursi di dalam hati Berharap sosok itu segera pergi Semenjak dahulu Tidak pernah ada penampakan di rumahnya Baru kali ini Ketukan itu tidak ada lagi Mungkin dia sudah pergi Pikir Aisyah Namun Aisyah tidak dapat tidur lagi Sampai hari menjelang pagi Setelah sholat subuh Aisyah menyempatkan diri untuk membaca surat yasin Untuk kedua orang tuanya Yang sudah meninggal semenjak dia kecil Aisyah mempunyai adik perempuan yang masih duduk di bangku SMA Namun adiknya itu tinggal di rumah neneknya Yang ada di Surabaya Seperti biasa Setiap pagi Aisyah harus berjalan Sampai di ujung jalan Untuk menunggu kendaraan umum yang lewat Sebenarnya dia mempunyai sepeda motor Tapi karena dulu pernah jatuh Dia jadi trauma Lama menunggu Belum ada satupun angkutan umum yang lewat Tiba-tiba berhenti tepat di depannya Sebuah mobil yang sangat dikenalnya Mobil Pak Adam Eh Mas Adam Adam turun dari mobilnya Dan berjalan mendekati Aisyah Ayo berangkat Ajak Adam sambil membuka kaca mata hitam Yang dipakainya Loh mas Rumah mas kan gak lewat sini Tanya Aisyah logu Memang sengaja mas mau jemput kamu Jawab Adam santai Aisyah melongos sambil membesarkan matanya yang sipit Apa dia lupa Kalau semalam Adam menembaknya Ya walaupun dia belum memberikan jawaban Tapi setidaknya Adam akan selalu berusaha mencari perhatiannya Ya begitulah cowok kalau ada maunya Ayo Ajak Adam sembari membukakan pintu mobil Untuk Aisyah Di perjalanan Adam suka mencuri-curi pandang pada gadis Yang ada di sampingnya Tapi yang dipandang seakan tidak peduli Adam berdeheb Untuk mendapat perhatian dari Aisyah Benar saja Aisyah menoleh dan memperhatikannya Mungkin di dalam hatinya Mengagumi ketampanan Adam Mungkin Aisyah Tidur jam berapa semalam? Tanya Adam basa-basi Karena dia gak tahu harus ngomong apa Gak tidur pak Jawab Aisyah Loh Kok apa lagi sih? Memangnya mas terlihat setua itu ya? Kata Adam sambil tertawa Maaf mas lupa Belum biasa Jawab Aisyah sambil tersenyum Duh manisnya senyum Aisyah Jadi meleleh Adam dibuatnya Hijab warna hitam yang dia pakai membuat wajahnya makin terlihat putih bersih By the way Kok gak tidur? Tanya Adam mengingat jawaban Aisyah tadi Gak bisa tidur mas Jawab Aisyah sambil menunduk Adam berpikir apakah Aisyah tidak bisa tidur karena dia Seandainya benar Terasa sangat malu dengan kejadian ini Apalagi dia masih baru kerja disini Karyawan baru udah berani deketin manajer? Sindir seorang wanita yang selalu berpakaian seksi Ngaca dong Pantes apa enggak kira-kira Jawabnya lagi Aisyah hanya menunduk tanpa menjawab sindiran dari rekan kerjanya itu Hatinya sungguh sedih Tak terasa air matanya menitih membasai kertas yang ada di meja kerjanya Aisyah Tiba-tiba Adam sudah berdiri di sampingnya Kamu Dina Jaga ucapan kamu ya Maki Adam sembri menunjuk ke arah perempuan Yang melontarkan sindiran pada Aisyah Maaf pak Jawab Dina sambil tertunduk Aisyah Maaf ya Gara-gara mas kamu jadi nangis Kata Adam pelan sembri mengambil tisu untuk Aisyah Tapi Aisyah malah mengambil tisu sendiri Dan membiarkan tisu yang disodorkan Adam padanya Oke Kata Adam sembri mengusapkan tisu yang tidak laku itu Ke wajahnya sendiri Karena akhir bulan Banyak karyawan yang lembur termasuk Aisyah Adam membelikan makanan dan minuman untuk Aisyah Karena dilihatnya Aisyah tidak berancak sedikitpun dari meja kerjanya Untuk sekedar membeli makanan Mbak Aisyah Ini dari Pak Adam Kata ibu kantin seraya meletakkan sebuah bungkusan di meja kerja Aisyah Makasih bu Ucap Aisyah sembri membuka bungkusan itu Jangan lupa makan ya Isi tulisan pada secari kertas yang terselip diantara makanan itu Aisyah nampak menatap ke arah ruang kerja Adam Dia menarik nafas panjang Dan kembali membungkus makanan itu Tiba-tiba terdengar suara nyanyian pengantar tidur Buat anak-anak Aisyah nampak menolek ke samping Dan ke belakang Mencoba mencari tahu siapa yang menyanyi Namun semuanya tampak sedang serius mengerjakan tugasnya masing-masing Apa cuma aku yang dengar? Pikir Aisyah Kembali Aisyah mengerjakan tugasnya yang masih menumpuk Satu persatu karyawan berpamitan pulang Termasuk Dina Dia sudah selesai dengan pekerjaannya Tinggal Aisyah dan seorang lagi yang belum pulang Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Ayo duluan Kata Alex Orang yang terakhir bersama Aisyah Silahkan Jawab Aisyah yang mulai dirundung rasa takut Tapi kenapa harus takut? Atau ada satpam yang berjaga selama 24 jam? Dia ayah dari anakku Tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinga Aisyah Sontak Aisyah menoleh Tidak ada siapa-siapa Hulu kuduknya meremang karena takut Aisyah? Panggilan itu mengejutkannya Ternyata Adam juga baru keluar dari ruang kerjanya Aisyah bisa bernafas dengan lega sekarang Belum selesai Tanyanya kemudian Belum mas Sedikit lagi Jawab Aisyah tanpa memalingkan pandangannya Dari berkas-berkas yang ada di mejanya Mari Biar mas bantu Kata Adam sembari menarik kursi yang ada di dekat situ Aisyah tidak menolaknya Karena dia sudah merasa sangat lelah Dan mengantuk Sebab semalam tidak bisa tidur Akhirnya selesai juga Aisyah dan Adam segera beranjak meninggalkan tempat kerja mereka Lelah dan mengantuk dirasakan oleh Aisyah Adam menawarkan untuk mengantarnya pulang Tentu saja Aisyah tidak menolaknya Langkah Aisyah yang agak sempoyongan membuat Adam tertawa-tertahan Kenapa mas? Tanya Aisyah sembari memperhatikan Adam Yang menyembunyikan tawa Di balik telapak tangannya Gak apa-apa kok Jawab Adam singkat Sembari berusaha menahan tawanya Sepertinya gadis ini sangat telelah Dan mengantuk sekali Selain jalannya yang sempoyongan Matanya juga terlihat sayuk Sesampainya di mobil Adam langsung membukakan pintu untuk Aisyah Saat Aisyah hendak melangkah masuk Tiba-tiba Aisyah berteriak ketakutan Dan melangkah mundur Dia melihat sosok kuntilanak Yang menggendong bayi itu Duduk di dalam Tanpa sadar Aisyah memeluk Adam Yang masih memegang hendel pintu mobil Kenapa Aisyah? Tanya Adam bingung Dia membalas pelukan Aisyah dengan mengusap-ngusap bungungnya Ketika sadar Aisyah segera melepaskan pelukannya Dan mendorong Adam Hingga tasannya itu terhuyung ke belakang Aisyah menangis Entah apa maksud tangisannya itu Menangis ketakutan atau menangis karena telah bersentuhan Dengan Adam Maaf Mas gak ada maksud melecehkan kamu Aisyah Kata Adam penuh penyesalan Dia merasa sangat bersalah Aisyah terus saja menangis sembar mendekat bagian depan tubuhnya Dengan kedua tangannya Dia merasa sangat kotor Sebab tidak dapat mengendalikan diri Karena rasa ketakutannya Enggak mas Mas Adam gak salah Ini memang kesalahanku Kata Aisyah tertunduk Yaudah Ayo mas antar pulang Kata Adam Di perjalanan pulang Mereka berdua saling membisu Hanya suara batuk Adam yang sesekali terdengar Awas mas Tiba-tiba Aisyah berteriak Sambil menutup kedua telinganya Adam terkejut Dan seketika menginjak keren Terdengar bunyi ban mobil Yang direm mendadak Untung keduanya memasang sabuk pengaman Sehingga tidak terjadi benturan Aisyah masih menutup kedua telinganya Dengan tangan Dan menunduk Seolah dia barusan melihat sesuatu Yang menakutkan Kenapa Aisyah? Tanya Adam kemudian memandang ke sekitar Memastikan tidak ada apa-apa Jalanan tampak sepi Tidak ada satupun kedaraan yang mereka jumpai Masa Adam gak lihat tadi Di depan ada orang Aisyah balik bertanya Orang? Enggak Jawab Adam dengan yakin Karena dia memang tidak pernah memalingkan pandangannya sedikitpun Dari jalan Mungkin kamu salah lihat Aisyah Kamu capek dan ngantukan Tanya Adam Maaf mas Fikiranku kacau Jawab Aisyah menyesal Karena dia Orang lain hampir saja celaka Di perjalanan pulang Tiba-tiba terdengar suara berbisik di telinga kiri Adam Kamu mencintai wanita itu, Adam Kamu tidak takut dia celaka Atau mungkin Nyawamu sendiri Yang akan melayang Adam melihat ke kiri dan ke belakang Mencoba mencari sosok yang berbisik itu Tidak ada siapa-siapa Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut Dia harus melakukan sesuatu Adam mengurungkan niatnya untuk pulang Dia mengambil ponsel dari saku celananya Dan segera menghubungi Yudi Sesampainya di rumah Yudi Ternyata sahabannya itu sudah menunggunya di teras Yudi mengambil alih ke mudi Karena dilihatnya Adam syok berat Tidak memungkinkan untuk menyetir sendiri Jadi gimana Adam? Cari orang pintar Tanya Yudi dengan tatapan mata masih fokus ke jalan Iya Jawab Adam sambil mengangguk lesu Aku tidak mau terjadi apa-apa sama Aisyah Aku sangat mencintai dia Apapun akan aku lakukan Untuk melindungi dia Tambah Adam Kembali mereka menyusuri jalan yang waktu itu pernah mereka lewati Jalan yang begitu sepi Apalagi malam seperti ini Sesekali Yudi memberhatikan wajah sahabatnya itu Sahabat yang banyak membantunya Setiap kali dia ada masalah Terlebih masalah keuangan Damn Optimis ya Jangan putus asa Ucap Yudi membuka pembicaraan Karena dari tadi mereka hanya diam saja Sibuk tenggelam dalam fikirannya masing-masing Adam hanya menolak sekilas kara Yudi Dengan tidak menjawab atau sekedar menganggu Sebagai respon ucapan sahabatnya itu Tampak sekali dia mengalami shock yang luar biasa Maaf Dam Apa gak sebaiknya kamu mengakui kesalahanmu di masa lalu Kata Yudi yang memang sudah mengetahui rahasia hidup Adam Karena memang tak sedikitpun ada rahasia Di antara mereka Seketika Adam menoleh kara Yudi Nampak dia terkejut dengan usulan sahabatnya itu Mengakui kesalahannya sama saja dengan bunuh diri Karena akan semakin sulit Dia untuk mendekati Aisyah Putri Cahiani Wanita yang sangat diinginkannya Untuk menjadi kekasihnya Gila kamu Yud Bisa-bisa aku tambah sulit untuk mendapatkan cinta Aisyah Jawab Adam tidak setuju dengan usul Yudi Aisyah gak seperti cewek-cewek lain yang aku dekati selama ini Dia beda Buktinya sampai sekarang dia belum menjawab pertanyaan cintaku Kalau gadis lain gak perlu menunggu Sudah langsung diiyahkan Tambah Adam lagi Yudi hanya diam saja mendengar perkataan sahabatnya itu Dia tahu betul perasaan Adam Adam yang dia kenal selama ini belum pernah menjadi pengemis Pengemis cinta Gadis bernama Aisyah itu sudah mampu membuat Adam berlutut Dalam kesombongan Karena ketampanan Dan kekayaannya Tiba-tiba saja mesin mobil mati Apa mungkin gabisan bensin Mana mungkin Mobil Adam selalu full tank Ada apa Yud? Tanya Adam kemudian Gak tahu nih Dam Tiba-tiba aja mati Jawab Yudi sembari mencoba menstaternya Berkali-kali mencoba tapi tetap tidak bisa Akhirnya Yudi turun Dikuti Adam Untuk memeriksa mesin Gak ada masalah Kata Yudi sesaat Setelah mengotak-atik mesin mobil Yudi terlihat bingung harus berbuat apa Sementara Adam duduk di aspal menakuk lutut Sembari meremas-remas rambutnya Yang nampak kusut Indah Maafkan aku Indah Teriak Adam sambil terus Meremas-remas rambutnya Dan menangis Dia tampak begitu shock Tampak sekali penyesalan Di wajah playboy itu Yudi sungguh tidak tega Melihat sahabatnya itu Belum pernah seumur hidupnya Dia melihat Adam menangis Baru kali ini Tiba-tiba angin bertiup kencang Menjatuhkan daun-daun kering Dari pepohonan Yang ada di sisi kiri Dan kanan jalan Tambak Sosok wanita berbaju putih Melayang-layang Sembari menggendong bayi Tertawa cekikan Suaranya begitu menakutkan Membuat bulu kuduk Meremang Sosok itu turun Tepat di hadapan Adam Yang masih menangis Ini dosa Dan kesalahan mudah Kau perlakukan aku Dengan kejam Ucap sosok itu Dengan nada tinggi Maafkan aku Indah Aku benar-benar menyesal Ucap Adam Sambil terus menangis Apakah penyesalanmu Berguna untukku Kata sosok itu Indah Ampuni aku Ucap Adam lagi Sembari bersimpu Di hadapan sosok Yang menggendong bayi itu Ini anak kita yang mati Sebelum sempat aku Melahirkannya Tidakkah kau merasa Memilikinya Dia buat cinta kita Adam Tidakkah kau Menyayanginya Kata sosok itu Sembari menangis Yudi yang menyaksikan itu Semua ikut Menitikan air mata Sungguh dia Kasian dengan Indah Tapi dia juga Tidak tega dengan Adam Yang selalu diteror Dan diantui rasa Bersalah Dan penyesalan Indah Aku mohon Jangan hukum aku Seberat ini Aku menyesal Kembali Adam Memohon Kalian mau kemana Kedukun Untuk apa Untuk mengusirku Tanya sosok itu Sambil memandang Kara Adam Dan Yudi Bergantian Itu tidak akan bisa Membuatku pergi Itu akan sia-sia Aku begitu sakit Dan menderita hidup Terombang ambing Di dua dunia Seperti sekarang ini Untuk membunuhmu Aku tidak mampu Aku tidak memiliki Kekuatan seperti itu Lagi pula Aku mencintaimu Ucap sosok itu Sembari terus menangis Tak lama kemudian Sosok itu lenyap Entah kemana Yudi Segera berlari Mengampiri Adam Yang masih bersimpu Sambil menangis Ayo Adam Kita pulang Aku tahu solusinya Adam Kata Yudi Sembari membantu Adam Untuk berdiri Yudi membawa Adam Pulang ke rumahnya Tidak tega Rasanya Bila harus Membiarkan Adam Seorang diri Di rumahnya Dalam keadaan Seperti ini Adam terus saja Melamun dengan Tatapan mata kosong Selalu terucap Dari mulutnya Maafkan aku indah Saat menjelang pagi Adam baru bisa Tertidur Yudi Membiarkannya Untuk beristirahat Karena dia tahu pasti Sahabannya itu Begitu lelah Dan sok Dengan semua Kejadian yang Dialaminya Jam 8 pagi Aisyah sudah Sampai di kantornya Dia seperti Mencari-cari Seseorang Mungkin Kak Adam Pandangannya Menyapu Keseluruh ruangan Yang ia lewati Permisi pak Apa Pak Adam Belum datang ya Tanya Aisyah Pada seorang Obi Belum Kayaknya bu Jawab Obi itu Makasih ya pak Kata Aisyah Obi itu hanya Mengangguk sambil Tersenyum Kemudian Kembali meneruskan Pekerjaannya Gak biasanya Mas Adam Belum berangkat Jam segini Gua mama Aisyah Liri Cari siapa Neng Tanya Dina Rakan kerja Aisyah Dengan pandangan Mata menyelidik Cari pak Manager ya Tambahnya Dina lagi Menurut kabar Si Beliau sedang sakit Jadi gak masuk kerja hari ini Kata Dina lagi Sakit Ucap Aisyah Liri Tapi semalam Setelah mengantarnya pulang Adam tampak Baik-baik saja Kenapa Tiba-tiba Bisa sakit Seharian ini Aisyah nampak Tidak konsentrasi Fikirannya Selalu tertuju Pada Atasannya itu Ayo Dam Kita harus bertindak sekarang Ini untuk kebaikan kamu Kata Yudi pada Adam Sesaat setelah Adam Bangun tidur Dan mandi Apa yang akan kita lakukan Yud Kedukun Tanya Adam Enggak Dam Kita harus ke kosan indah yang dulu Mencari jasadnya Dan memakamkannya dengan layak Jawab Yudi menjelaskan Apa Gak salah dengar aku Yud Apa kamu sudah gila Ujar Adam tidak percaya Dengan usulan Yudi Itu satu-satunya jalan Dam Kita harus menyempurnakan Pemakaman indah Kata Yudi dengan yakin Masalah kamu Mau mengakui kesalahan kamu Di masa lalu Pada indah Atau tidak Itu urusan kamu Tambah Yudi lagi Adam tampak berpikir Ayolah Dam Percaya sama aku Ini sudah kebaikan kalian Pujuk Yudi Baiklah Ini untuk indah Anakku Dan Aisyah Kata Adam menyetujui usulan Yudi Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih already Terima kasih.